Terima kasih. 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 pesan guru sebagai kepala sekolah para guru yang ada di sini boleh mendaftar menjadi bakal calon kepala sekolah persaratannya adalah serjananya harus diperoleh dari universitas atau perguruan tinggi dengan akreditasi minimal B kemudian punya sertifikat pendidik golongan pada saat mendaftar itu adalah 3C pengalaman mengajarnya enam tahun punya PKG atau penilaian kinerja guru dengan kategori baik amat baik itu tentu lebih disukai ya kemudian pengalaman manajerial dua tahun mungkin jadi wakil kepala sekolah ya wali kelas gitu usia 56 tentu saja harus sehat jasmani dan rohani dan tidak tersangkut pidana ini adalah tentang strukturalnya tetapi di dalam kesempatan ini kita akan lebih bahas tentang fungsional mengapa karena untuk mendapatkan struktur ini juga dari sana akan terlihat ya ada golongan yang menentukan kemudian ada PKG yang bagian dari apa penilaian kinerja guru yang ada dipermenukan RB nomor 16 nah karir itu bisa meningkat dan ini adalah karir meningkat ini adalah satu tugas yang tidak apa ya tidak kecil artinya mengapa karena karir di guru itu yaitu misalnya dari guru pertama sampai guru utama itu merepresentasikan kompetensi dari angka kredit itu bagaimana angka kredit merepresentikan kompetensi karena angka kredit itu berhubungan dengan tugas profesi mulai dari dinilai pendidikannya dinilai kinerja mengajarnya kinerja mengajar dengan 14 kompetensinya yang meliputi empat kompetensi dasar kemudian dinilai penilaian apa pengembangan keprofesian berkelanjutan atau bukan dinilai dilaksanakannya pengembangan keprofesian berkelanjutan oleh guru yang mana guru itu melakukan pengembangan diri melakukan publikasi ilmiah melakukan karya inovatif itu semua hal yang menjadi bagian terpisahkan dari tugas guru yang merepresentasikan dia dia memiliki ability, capacity dan memiliki kompetensi yang mendukung terhadap perkembangan tugas dan ini adalah karir bagi guru yang baik keadaan saat ini Permenpan ayat nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungional guru dan angka kreditnya telah mengatur ya tadi juga Pro Parha ini sudah mengatakan kemudian ini Permenpan ini tentu berdampak pada pengembangan profesi nah dampaknya apa? guru wajib untuk terus menerus meningkatkan mutu dirinya guru yang bermutu itu yang sekarang diminta oleh zaman zaman abad 21 itu meminta seluruh SDM itu berkualitas apalagi guru sebagai garda terdepan pengembangan SDM kemudian kegiatan peningkatan mutu diri ini dikenal sebagai kegiatan pengembangan profesi bagi guru kaitan tersebut dikenal sebagai pengembangan keprofesian berkelanjutan disingkat PKB di perguruan tinggi ini satu mata kuliah ya namanya CPD Continuous Professional Development untuk mata kuliah untuk program studi manajemen mutu atau penjaminan mutu nah apa sih pengembangan profesi? pengembangan profesi ini adalah kegiatan yang dirancang dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, sikap dan keterampilan untuk peningkatan profesionalisme maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan ataupun bagi sekolah ini Permenpan nomor 21 tahun 2010 di sini esensinya adalah ada perbaikan peningkatan pengembangan jadi sesuatu yang abadi itu adalah perubahan jika guru diam berarti ilmu berubah teknologi berkembang teknologi sikapnya juga harus menyesuaikan keterampilan juga bertambah lagi nah jika guru diam maka tidak dapat pengembangan profesi dan ini kerugian yang amat besar bagi anak didik karena anak didik tidak dididik tidak dilatih tidak dituntun berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan kekinihannya nah kegiatan pengembangan profesi dilihat dari sudut pandang kebijakan dan itu adalah mazhabnya Kemendikbud Bapak dan Ibu yang mau karirnya di Kemendikbud tentu saja orientasi untuk penilaiannya orientasi untuk pengerjaan kegiatannya itu dilihat dari kebijakan yang ada nah dasar hukumnya adalah Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 kemudian kegiatan yang dinilai itu ada unsur dan sub-unsur kegiatan pendidikan dan pelatihan pendidikan formal dan fungsional ada proses belajar mengajar ada PKB dan ada penunjan nah macam pengembangan profesi guru ini ada tiga yaitu pengembangan diri publikasi ilmiah dan karya inokatif jika Bapak dan Ibu ini melaksanakan kegiatan ini secara konsisten kemudian penuh tanggung jawab dan terlibat secara maknawiah dengan prosesnya maka pengembangan diri itu diperoleh untuk diri sendiri dan juga untuk anak didik kita dan pada dasar pada akhirnya untuk negara Indonesia tercinta ini menjadi lebih maju kenapa karena disitu kompetensi keterampilan sikap tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan baik itu tuntutan kebijakan maupun tuntutan untuk peserta didik pengembangan diri ini kegiatannya adalah bisa lewat diklat fungsional yaitu yang 30 jam mulainya ya dapet satu makanya kadang-kadang peps penyelenggara suka eh guru suka ini ini kok diklatnya 80 jam dapetnya tetap satu jadi kalau mau udah 81 deh jadi dapetnya dua karena diklat fungsional itu dimulai dari 30 jam sampai 80 jam itu dapetnya satu ya yaitu kredit satu kredit lumayan lah kalau untuk golongan 4A ke 4B kan harus 4 ya berarti kan lumayan tuh tinggal nyari tiga lagi kemudian ada kegiatan kolektif guru kegiatan kolektif guru ini bisa yang diselenggarakan di luar seperti seminar, workshop ya kemudian bedah buku temu kolegial konferensi dan sebagainya sebagainya itu misalnya apa ya FGD gitu ya nah ada juga kegiatan kolektif guru yang diselenggarakan oleh MGMP yang itu kegiatan yang diselenggarakan oleh MGMP ini terjadwal secara baik disetujui oleh dinas dan penilaiannya pun oleh dinas biasanya dalam berupa paket-paket kegiatan apa yang diperlukan oleh guru misalnya adalah penulisan penulisan karya tulis ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau di jurnal CGDD misalnya maka guru melakukan MGMP melaksanakan kegiatan kolektif guru dilakukan misalnya seminggu sekali kemudian dikerjakan atau sebulan sekali sebulan sekali terlalu lama ya seminggu sekali dari pagi sampai pukul 12 misalnya pertemuan kedua pertemuan ketiga kalau mau dirasa cukup tiga kali pertemuan maka itu dapat kita 0,15 lumayan itu adalah pengembangan diri jenisnya ada dua kemudian yang kedua adalah publikasi ilmiah tadi Prof. Marhaini juga sudah mengatakan ada sepuluh jenis jadi untuk menaikkan dari golongan tiga sampai terakhir gitu ya itu bebas apalagi sampai golongan apa tiga D gitu itu bebas silahkan nah mulai dari mau apa mulai dari tiga tiga C ke tiga D harus ada penelitian jadi kalau sebelum sebelum ke tiga D boleh apa saja dari nomor satu sampai sepuluh dipilih yang lebih enak yang lebih mudah dikerjakan silahkan tapi mulai dari golongan tiga D ke empat A harus ada satu penelitian dari empat A nanti ke empat B harus ada penelitian dan ada artikel yang diterbitkan di jurnal minimal di kabupaten kota kemudian dari empat C ke empat dari empat D ya dari empat C ke empat D itu harus ada buku selain ada jurnal dan ada penelitian juga harus presentasi nanti ada di bagiannya nah sedangkan karya inovatif ini juga boleh Bapak dan Ibu disentuh untuk naik pangkat ya untuk pengembangan karir maksudnya tadi dan mengembangkan keprofesian berkelanjutan atau keprofesian guru adalah dengan melakukan karya inovatif ada empat jenis karya inovatif atau ada empat macam karya inovatif yaitu yang pertama menemukan teknologi tepat guna jadi kalau Bapak dan Ibu misalnya apa ya membuat kincir angin di rumahnya dan kincirnya itu bisa menerangi satu desa itu lumayan bisa ditulis tapi memang basisnya menulis sih tetap ditulis laporannya ditulis itu kan bisa dapat nilai empat tetapi untuk karya inovatif ini penilaiannya dibatasi lima puluh persen saja jadi kalau empat A ke empat B perlu dua belas maka dari karya inovatif ini enam ya jadi tidak bisa seluruhnya karena basisnya ada di publikasi ilmiah jadi publikasi ilmiahnya lima puluh karya inovatifnya lima puluh persen gitu ya walaupun banyak nih karya inovatifnya sampai dapat lima belas yang mentoknya di lima puluh persen gitu ya itu karya inovatif kemudian menemukan atau menciptakan karya seni misalnya karya seni itu apa bikin novel nih jurusan matematik bikin novel gak apa-apa asal novelnya diterbitkan oleh penerbit badaputasi atau penerbit nasional ya nah itu bisa diajukan mungkin dapat dua gitu ya kalau puisi kalau 20 judul dapat dua 40 judul dapat empat itu menciptakan karya seni tapi itu harus dibukukan juga ya gak bisa hanya apa dibuat dibuat di Facebook misalnya kemudian membuat atau memodifikasi alat perajaran seperti membuat alat peraga atau alat bentuk belajar ini mulai dari angka 1 sampai 2 kemudian mengikuti pengembangan penyusuran standar pedoman dan soal dan sejenisnya ini mulai dari level provinsi jadi bapak dan ibu yang terlibat dalam penyusuran bangsoal gitu boleh diajukan ini dapat ya tapi ini ada bukti-bukti ada kadang-kadang yang buktinya itu adalah dirahasiakan oleh dikbud misalnya ya jadinya ya ini mah dapatnya koin saja gak usah diajukan kenapa? karena harus ada disertakan bukti-bukti untuk termasuk adalah pekerjaan yang dilakukan dalam pengembangan penyusuran standar resarat dalam kenaikan golongan wajib sebagai serat kenaikan pangkat atau golongan 3B ke atas dengan minimal jumlah angka kredit yang bervariasi berdasarkan jenjang pangkat pergolongan nah catatan kita kebut ya guru dinilai kinerjanya secara teratur setiap tahun ya melalui penilaian kinerja guru atau PK guru jadi ada kenaikan pangkat tahunan ya guru penilaian tahunan ya guru wajib mengikuti pengembangan keprofession berkelanjutan setiap tahun wajib ya mengikuti kalau tidak nanti ketinggalan zaman ketinggalan zaman ketinggalan ilmu ya ketinggalan kebijakan dan sebagainya pokoknya jadi gurut yang terisolasi tidak bergaul dan ini merugikan diri sendiri dan terutama merugikan siswa ke masyarakat PKB harus dilaksanakan sejak 3A dan sejak 3B wajib melakukan publikasi ilmiah dan atau kreinopatif jadi 3B mulai 3B bolehlah menunjukkan makalah gitu kan boleh menunjukkan publikasi ilmiah tulisan di koran atau ilmiah populer untuk naik dari 4C ke 4D wajib melakukan presentasi ilmiah dan catan lagi untuk berkarir sebagai guru sampai puncak persyaratan wajib dalam PKB adalah penelitian tadi dikatakan penelitian tidak selalu harus PTK tetapi PTK yang paling suitable yang paling convenient bagi para guru dan terutama sangat bermanfaat untuk memperbaiki situasi kelas dan budaya belajar kemudian penulisan artikel hasil penelitian yang bisa diterbitkan karena ini persyaratan jadi boleh ini udah 12 nih PTK nya 4 udah keterima misalnya tinggal jurnalnya jadi kalaupun udah 12 kalau jurnalnya tidak ada tidak lulus maka harus ditambah jurnal walaupun jurnalnya di tingkat kabupaten kota hanya 1 nggak apa-apa nggak masalah lalu yang ketiga adalah buku buku ini untuk golongan yang sudah mau general yaitu golongan 4B 4C 4E jadi seperti itu udah tertulis terima kasih demikianlah ibu Anyes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Prof terima kasih atas pemahaman materinya mengenai pengembangan karir dan pengembangan profesi dan peningkatan karir baik baik selanjutnya oleh Profesor Hari Amirullah untuk pemahaman materinya kepada Profesor Hari untuk kami persilahkan terima kasih terima kasih Mbak Anyes Bapak Ibu yang saya hormati teman-teman guru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Mbak Anyes apa bisa terdengar Salam baik yang saya hormati Pak Supraptono Bapak Direktur pertama saya mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak menjadi Direktur Profesi Guru dan Tenaga Kemendidikan kemudian juga teman-teman para narasumber Prof Heidar Prof Tri Marheni Prof An Komariah juga Mbak Anyes selaku moderator salam sejahtera untuk kita semua salam sehat bebas Corona mudah-mudahan kita semua dirindungi dari wabah ini Bapak Ibu yang saya hormati tanpa berpanjang kata saya ingin sharing untuk materi Baik materi saya yang ditugaskan oleh Panitia adalah kesalahan-kesalahan yang sering muncul dalam penulisan artikel ilmiah tapi pertama saya mengucapkan terima kasih ini kepada teman-teman fasilitator yang sama-sama membuat materi ini berdasarkan pengalaman-pengalaman dari reviewer tentu di dalamnya ada Pak Fatur yang barangkali menyaksikan tetapi belum terlihat oleh saya juga teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan materi ini adalah materi yang ditulis secara bersama oleh fasilitator Bapak Ibu yang saya hormati kesalahan-kesalahan umum yang sering muncul dalam penulisan artikel ini kadang-kadang mengganggu sehingga ada artikel yang ditolak karena kesalahan-kesalahan yang sering muncul yang pertama tentu seperti disampaikan oleh Prof. Trimah Haini dan Prof. An tadi kenyataan hasil pak berupa artikel di jurnal ini sebagian besar atau sekitar 38% itu ditolak dengan alasan penolakan 8b jadi ada alasan penolakan dalam penenangka kredit yaitu 8b yaitu keterbatasan penerbitan dan jumlah artikel dalam jurnal jurnal-jurnal jurnal-jurnal yang tidak jelas jurnal-jurnal yang terbit tadi setiap bulan itu menjadi bagian dari ini kemudian sekitar 20% itu ditolak dengan alasan 8c jurnal-jurnal yang tidak berafiliasi dengan perguruan tinggi asosiasi profesi pemerintah maupun pemerintah daerah kemudian ada sekitar 2% jurnal yang ditolak dengan alasan 8b yaitu kepenguruan jurnal yang tidak lengkap tidak ada reviewnya tidak ada mitra bestarinya dan sekitar 13 jurnal 13% ditolak karena alasan 8e yaitu laporan penelitian yang tidak api kemudian tidak dilampirkan laporan PTK-nya atau sudah ditolak diajukan lagi itu ditolak dengan 8e itu sekitar 13% sedangkan yang 27% ada yang lolos baik dari tingkat kabupaten provinsi jurnal nasional maupun jurnal yang terakreditasi ibu yang saya hormati kalau kita lihat penulisan artikel dan cara mengantisipasinya maka ada yang jalan hitam itu adalah yang kekeliruan kekeliruan yang putih itu adalah yang cara mengantisipasinya tapi karena waktu nanti saya akan apa namanya fokus kepada kira-kira apa saja kesalahan-kesalahan yang sering muncul di dalam penulisan artikel yang pertama adalah penulisan judul yang kurang tepat ya jadi kadang-kadang para penulis tidak dapat membedakan antara topik dengan judul ya antara topik dengan judul misalnya topiknya kebersihan sekolah tapi kemudian judulnya itu membudayakan tertipikat untuk kebersihan sekolah ini harus di bedakan kemudian ada juga judul yang terlalu panjang nah untuk jurnal jgdd ini judul maksimal adalah 12 kata bapak ibu ya jadi kalau misalnya judul bapak ibu masih terlalu panjang kalau dimasukkan ke jurnal jgdd tolong dijadikan 12 kata yang berikutnya adalah yang sering juga kurang tepat adalah judul memakai titik di akhir judul ya atau mengabaikan tanda tanya pada judul yang berupa pertanyaan judulnya berupa pertanyaan tapi tidak di tanda tanya itu sering kadang-kadang ya sering terjadi begitu tidak mengabaikan atau mengabaikan tanda tanya ketika judulnya berupa pertanyaan kemudian menerjemahkan how to atau bagaimana cara meningkatkan itu di dalam judul sebaiknya adalah misalnya langsung cara meningkatkan begitu tidak bertanya bagaimana cara meningkatkan ya kemudian yang berikutnya ada juga yang menjamakan kata yang sudah menggunakan bentuk jamak misalnya 10 ciri-ciri yang seharusnya adalah 10 ciri saja ada juga yang tidak paralel terpercaya dan dijamin kualitasnya sebaiknya adalah terpercaya dan terjamin kualitasnya itu untuk penulisan judul kemudian yang kedua adalah yang sering terjadi adalah abstrak kurang komprehensif nah jika judul merupakan kepala karangan maka abstrak ini merupakan ringkasan keseluruhan artikel nah abstrak harus mampu menggambarkan maksud dan isi naskah ya harus berdiri sendiri spesifik dan ringkas padat informasi ya tidak lebih dari 980 karakter atau sekitar 120 kata tidak mengevaluasi abstrak ini hanya apa namanya menjelaskan secara ringkas jelas nah kemudian untuk isi abstrak untuk laporan penelitian berbeda dengan tinjauan teoritis abstrak laporan penelitian itu sekitar 100 sampai 120 kata berisi masalah subyek karakter spesifik ada misalnya usia kelamin jenis spesies dan lain sebagainya kemudian metode penelitiannya berupa alat ukur tes kemudian jenis tes ya kemaknaan secara statistik kemudian hasil lahir dan implikasi nah sedangkan untuk abstrak untuk artikel dalam bentuk ide gagasan atau tinjauan teoritis artikel abstraknya itu antara 75 sampai 100 kata berisi topik manfaat pengorganisasian isi cakupan artikel sumber yang digunakan dan hasil akhir ini untuk abstrak kemudian untuk pilihan kata tidak baku ini yang sering terjadi kata ini kan merupakan unsur bahasa terkecil yang mampu berdiri sendiri Bapak Ibu pilihan kata ilmiah dalam tulisan ilmiah ini perlu diperhatikan misalnya kata dapat untuk menggantikan bisa kata saya untuk menggantikan aku kadang-kadang kita karena bahasa seharian keseharian bahasa tutur kita kadang-kadang bisa itu bisa dapat bisa juga sehingga racun ular nah gitu ya jadi sehingga untuk kata baku ini sebaiknya menggunakan kata dapat daripada kata bisa nah bahasa yang digunakan dalam komunikasi ilmiah bersifat formal Bapak Ibu dan tingkat keformalan bahasa dalam artikel ilmiah dapat dilihat pada kosa katanya bentuk katanya dan juga kalimatnya nah untuk memilih kata formal diperlukan kecermatan agar terhindar pemakaian kata informal seperti contoh-contoh misalnya berkata lawannya adalah bilang kita sering menyebut bilang padahal itu seharusnya berkata membuat dan bikin hanya dan cuma memberi dan mengasih misalnya bagi dan buat daripada dan ketimbang kemudian dapat bisa contohnya misalnya setiap perguruan tinggi wajib melaksanakan pengabdian pada masyarakat atau saluran irigasi merupakan hal yang sangat vital buat petani yang seharusnya setiap perguruan tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat bukan pada masyarakat dan saluran irigasi merupakan hal yang sangat vital bagi petani bukan buat petani nah itu contoh kata yang tidak baku dan kemudian yang berikutnya adalah bias dalam pembentukan kalimat nah kalimat yang dapat menimbulkan gagasan yang apa yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulisnya sering membuat pesan tertulis yang dibuat itu terlalu sedikit atau kita sebut dengan under communication atau terlalu banyak over communication sehingga akhirnya pesan yang disampaikan ini menjadi bias atau salah interpretasi atau bahkan tidak sampai dan berlebihan nah ini memerlukan upaya penulis untuk think plan, write and revise dalam menyusun suatu karya ilmiah jadi jangan kemudian membuat karya ilmiah itu seperti memindahkan laporan penelitian kepada karya ilmiah itu yang banyak terjadi ya padahal seharusnya tidak memindahkan laporan penelitian ke dalam artikel tapi sebaiknya harus direncanakan think, plan, write and revise nah yang berikutnya adalah kesalahan pengembangan paragraf kesalahan sering terjadi karena suatu paragraf hanya terdiri dari satu kalimat misalnya atau susunan kalimat dalam suatu paragraf dapat menggunakan kalimat singkat kalimat agak panjang kalimat panjang misalnya ya kalimat singkat dan sederhana biasanya digunakan untuk memberikan penekanan sedangkan kalimat agak panjang untuk menjelaskan gagasan dan kalimat panjang untuk menguraikan hubungan atau gagasan nah paragraf yang digunakan dalam artikel ilmiah ini memiliki tiga persyaratan Bapak Ibu yang pertama kesatuan, yang kedua matisan dan yang ketiga adalah kelengkapan kepaduan suatu paragraf dinyatakan memenuhi syarat kebutuhan apabila paragraf itu hanya mengandung satu gagasan pokok gagasan itu dinyatakan dalam kalimat topik kemudian dalam artikel ilmiah kalimat topik biasanya terletak pada awal paragraf ya nah dengan adanya kalimat-kalimat yang tidak dengan gagasan pokok paragraf maka kesatuan gagasan biasanya tidak tidak dapat diciptakan tidak adanya kesatuan akan mengibatkan sulitnya menangkap gagasan yang disampaikan dalam paragraf ada juga kadang-kadang antara paragraf pertama dengan paragraf kedua itu tidak nyambung harus ada jembatan satu paragraf lagi supaya bisa nyambung atau kalau tidak sebaiknya disatukan saja menjadi satu paragraf ini contoh paragraf yang tidak memiliki kesatuan gagasan misalnya kebutuhan sehari-hari bagi setiap keluarga tidak dalam masyarakat tidaklah sama hal ini sangat tergantung dalam besarnya penghasilan setiap keluarga masih cocok keluarga yang berpenghasilan sangat rendah mungkin kebutuhan pokok pun sulit dipenuhi masih relevan lain halnya dengan keluarga yang berpenghasilan tinggi ya mereka dapat menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk membangun tempat-tempat ibadah masih atau untuk kegiatan sosial lainnya nah tetapi kalimat kelima Bapak Ibu bisa lihat tempat-tempat ibadah memang perlu bagi masyarakat pada umumnya tempat ibadah dibangun secara bergotong royong dan syariat menandakan mengandalkan sumbangan para dermawan perbedaan penghasilan yang besar dalam masyarakat telah menimbulkan jurang pemisah nah untuk kalimat pertama sampai kalimat keempat itu masih mendukung paragraf satu kesatuan gagasan tapi yang kelima sampai ke delapan sudah lepas konteksnya gitu nah ini yang perlu dihindari jangan sampai paragraf itu tidak memiliki kesatuan gagasan dan ini sering ditemukan dalam artikel-artikel yang dimuat pada jurnal-jurnal yang berikutnya adalah tidak adanya koherensi Bapak Ibu nah upaya mencapai koherensi dalam susunan paragraf ini memerlukan berbagai tahapan penulisan meliputi pembuatan pohon ide misalnya dimana gagasan disampaikan secara berurutan halus dan sopan ekonomis tepat jelas pembuatan online pembuatan draft proses koreksi dan penulisan kembali sekali lagi membuat artikel itu bukan memindahkan laporan penelitian ke dalam format artikel jadi perlu drafting ya online outline-nya kemudian koreksi kemudian penulisan kembali nah setiap kalimat akhir dari paragraf sebelumnya harus berhubungan dengan kalimat pada paragraf berikutnya sehingga kepaduan antar paragraf itu dapat dipertahankan yang berikutnya adalah kesalahan penalaran Bapak Ibu kesalahan penalaran kalimat tampak dari tidak adanya hubungan antar kalimat seperti contoh misalnya dengan penelitian ini dapat meningkatkan kreativitas guru atau contoh yang kedua berdasarkan urayan di atas menunjukkan pentingnya pendidikan orang dewasa kalimat A dan B dapat dikategorikan ini menjadi kalimat yang tidak bernalar pada kalimat A tidak jelas apa yang dapat meningkatkan kreativitas guru dan tentu jawabannya bukan penelitian itu atau penelitian ini kemudian pada kalimat B apa yang menunjukkan pentingnya pendidikan orang dewasa jawabannya tentu bukan berdasarkan urayan di atas yang lebih tepat adalah penelitian ini dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa atau urayan di atas menunjukkan pentingnya pendidikan orang dewasa nah ini kesalahan penalaran yang sering terjadi ya yang berikutnya adalah keransuan Bapak Ibu keransuan ini terjadi apabila dua kata kata bentukan diterapkan dalam sebuah bentukan kata seperti misalnya memperlebarkan itu dari melebarkan dan memperlebar mempertinggikan dari kata mempertinggi dan meninggikan atau dan lain sebagainya dari dan lain-lain serta dan sebagainya nah sering kali juga keransuan kalimat terjadi apabila dua kata atau lebih digunakan secara bersamaan dalam dua kalimat misalnya dalam penelitian ini membahas efektivitas penggunaan pupuk tablet atau bagi peneliti memerlukan kecermatan untuk memilih sampel nah kedua kata di atas itu bisa diperbaiki ya misalnya dapat diperbaiki misalnya misalnya dalam penelitian ini membahas efektivitas penggunaan pupuk tablet atau bagi peneliti memerlukan kecermatan untuk memilih sampel nah kedua kalimat di atas itu bisa diperbaiki menjadi penelitian ini membahas efektivitas penggunaan pupuk tablet atau peneliti memerlukan kecermatan untuk memilih sampel nah ini Bapak Ibu kerancuan kalimat juga sering terjadi dari redaksi perujukan atau penulisan kutipan ya contohnya misalnya menurut Rido 1999 1999 menyatakan bahwa penulis karya ilmiah tidak sulit nah penulisan kalimat tidak rancunya menurut Rido menulis karya ilmiah tidak sulit atau Rido menyatakan bahwa menulis karya ilmiah tidak sulit nah ini terjadi seringkali menggunakan dua kata langsung yaitu menurut dan menyatakan di dalam satu kutipan nah ini yang salah yang berikutnya Bapak Ibu pemborosan pemborosan timbul apabila unsur yang ada tidak berguna dalam penulisan itu menjadi bagian dari paragraf ya apabila sebuah judul dihilangkan dan gagasannya diungkap tidak terganggu maka unsur tersebut dapat kategorikan sebagai unsur yang mubazir contoh misalnya yang kata yang pemborosan kata-kata yang dicetak miling terlihat pada contoh berikut data yang digunakan untuk menjawab semua permasalahan yang ada dalam penelitian ini dapat dipilah menjadi dua yaitu data utama dan data penunjang padahal bisa disingkat menjadi data penelitian ini dapat dipilah menjadi dua yaitu data utama dan data penunjang selesai tanpa ada kalimat-kalimat yang boros kemudian penyebutan judul buku atau identitas penulis dalam penulis buku dalam rangka perujukan juga merupakan bentuk pemborosan misalnya dianika 1998 dalam bukunya yang berjudul nah itu gak perlu lagi atau rahmi seorang pakar ekonomi Indonesia menyatakan bahwa Indonesia tidak akan bisa tidak perlu lagi cukup rahmi menyatakan bahwa Indonesia tidak akan bisa bangkit dalam waktu singkat gitu ya itu contoh pemborosan dan yang berikutnya adalah kesalahan dalam penulisan kalimat pasif bahasa ilmiah digunakan dengan berorientasi gagasan artinya penonjolan diarahkan pada gagasan atau hal-hal yang diungkapkan orientasi gagasan bukan pada penulis sehingga bentuk kalimat yang cocok adalah kalimat pasif bukan kalimat aktif dan kalimat aktif dengan penulis sebagai pelaku ini perlu dihindari Bapak Ibu misalnya bentuk kalimat aktif pasif yang yang dapat dilihat pada sesuatu berikut dari urayan tadi penulis dapat menyimpulkan bahwa menumbuhkan dan membina anak berbakat sangat penting atau dari urayan di atas dapat disimpulkan yang sebaiknya adalah dari urayan di atas dapat disimpulkan bahwa menumbuhkan dan membina anak berbakat sangatlah penting jadi kata penulis itu tidak perlu dimasukkan karena itu harus dihindari untuk kalimat aktif dan sebaiknya menggunakan kalimat pasif kemudian yang berikutnya adalah kalimat yang contoh berikutnya A adalah contoh kalimat yang A itu kalimat contoh kalimat aktif yang berorientasi pada penulis ya ada lagi misalnya contoh kita ketahui nah kemudian dan lain sebagainya kita ketahui di depan itu sebenarnya harusnya dihindari langsung saja kepada apa yang ingin disampaikan begitu ya nah misalnya ini contoh yang bisa yang bisa saya sampaikan kita tahu bahwa pendidikan di lingkungan keluarga sangat penting dalam penanaman moral Pancasila kata kita ini adalah pelaku ini menyatakan kalimat itu aktif sebaiknya dihindari langsung saja perlu diketahui bahwa pendidikan di lingkungan keluarga sangat penting dalam penanaman moral Pancasila nah ini contoh yang bisa digambarkan untuk kalimat orientasi pelaku yang bukan penulis ini juga perlu dihindari nah kemudian yang berikutnya adalah penggunaan tanda baca Bapak Ibu yang saya hormati ini banyak sekali kesalahan tanda baca titik terutama dalam penulisan laporan itu harus digunakan pada akhir kalimat kata hubung kalimat diikuti dengan tanda baca koma oleh sebab itu koma gitu ya dengan demikian koma untuk itu koma itu harus dilakukan karena banyak sekali yang tidak melakukan tanda baca koma ini dipakai memisahkan kalimat setara yang dilalui dengan tetapi melainkan namun padahal sedangkan yaitu gitu ya misalnya sedangkan dari contoh berikut penelitian ini sederhana tetapi sangat rumit pengambilan datanya instrumen penelitian ini ada dua koma yaitu angket dan tes nah biasanya untuk menunjukkan bahwa contoh sebagai berikut misalnya tanda titik dua itu selalu dilakukan dengan menggunakan spasi seharusnya rapat dengan kalimat sebelumnya contoh berikut titik dua itu yang sering terjadi di dalam atau tanda miring itu diberi spasi seharusnya tidak diberi spasi yang terakhir adalah tipo tipo ini merupakan sebuah istilah yang ditujukan dalam kesalahan pengetikan teks atau tulisan kesalahan itu bisa berupa kurang huruf atau salah huruf hal ini memang dilakukan secara tidak sengaja namun jangan membiarkan hal itu terus berlanjut karena bisa jadi penulis belum mengecek kembali tulisannya sebelum dikirim atau bisa jadi keyboard rusak sehingga sering tipo dan mungkin saja mengerjakannya dengan terburu-buru nah inilah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi Bapak Ibu yang saya hormati dan untuk mengantisipasi maksudnya saya kira saya tidak perlu sampaikan untuk menghemat waktu kemudian nanti untuk diskusi kami persilahkan nanti file ini juga akan di-share kepada Bapak Ibu semua sehingga nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri atau kita diskusikan di dalam tanya-jawab nanti saya kira demikian Mbak Anius mohon maaf agak lama terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh